Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makam Fir'aun Tutankhamun merupakan salah satu makam Raja Mesir kuno yang paling dikenal di seluruh dunia Dan sosok yang berjasa dalam penemuan makam itu adalah seorang arkeolog Inggris bernama Howard Carter Penemuan makam Tutankhamun pada tahun 1922 menjadi salah satu penemuan terbesar Dan karena dianggap sebagai penemuan makam paling hebat yang pernah dilakukan pada masa itu Saat ditemukan pertama kali makam Tutankhamun masih utuh dan tertutup rapat Dan tidak terjamah oleh para penjarah makam Mesir kuno pada saat itu Walau dikenal sebagai seorang arkeolog nyatanya Howard Carter besar sebagai darah seniman Howard Carter lahir pada 9 Mei tahun 1874 di Canningston, London, Inggris Sang ayah Samuel John Carter juga dikenal sebagai seorang seniman besar Sedangkan ibu Howard Carter bernama Mata Joyce Howard mengenal seni lukis dan seni dari sang ayah Semasa kanak-kanak Howard tinggal bersama bibiknya di Norfolk Howard mendapat pendidikan homeschool di rumah tersebut Saat menginjak usia 17 tahun melalui koneksi ayahnya Howard mendapatkan pekerjaan dari dana eksplorasi Mesir Sebagai seniman untuk seorang arkeolog yang sedang melakukan pekerjaan penggalian kompleks makam Beni Hasan Howard bertugas menyalin gambar dan ukiran yang terdapat dalam benda-benda temuan arkeologi Hingga membuat sketsa dekorasi makam Pada tahun 1892, dia bekerja di bawah pengawasan seorang yang bernama Flinders Petri Dan ikut membantu selama satu tahun di Amarna, ibu kota yang didirikan oleh Fir'aun Aknaten Tahun 1894 hingga 1899, Howard bekerja dengan Edward Neville di Deir El Bahari Untuk menyalin relief dinding di kuil Hatshepsut Kiprahnya di dunia arkeolog semakin dikenal Hingga akhirnya pada tahun 1899, Howard ditunjuk menjadi kepala Inspektur Dinas Purbakala Mesir Dia pun dipercaya untuk memimpin sejumlah proyek penggalian di Tebes Kota yang kini dikenal sebagai Luxor Namun pada tahun 1905, Howard memutuskan untuk meninggalkan jabatannya di Dinas Purbakala Arkeologi Setelah terjadi kasus perselisihan dengan kelompok turis Perancis Setelah keluar dari Dinas Purbakala, arkeolog Howard menjalani masa-masa sulit Hingga pada tahun 1907, dia diperkenalkan oleh Gaston Maspero kepada Lord Carnarvon Yang kemudian mempekerjakannya untuk melanjutkan penggalian di lembah para raja Lord Carnarvon mulai mendanai pekerjaan penggalian yang dipimpin Howard pada tahun 1914 Penggalian sempat terhenti saat Perang Dunia I pecah dan baru berlanjut 3 tahun kemudian Tahun-tahun pun berlalu, Lord Carnarvon mulai merasa tidak puas dengan hasil penggalian yang dilakukan Howard Hingga pada tahun 1922, dia memberikan ultimatum kepada tim penggalian Howard Untuk memberikan hasil yang signifikan atau dia bakal menghentikan pendanaan tersebut Pada masa-masa kritis, tepatnya pada 4 November tahun 1922 Salah seorang kru penggalian yang dipimpin Howard secara tak sengaja menemukan tanda keberadaan bangunan di bawah tanah Itulah awal penemuan makam Fir'aun tak dikenal yang kemudian diketahui milik Tutankhamun Hingga akhirnya, pada 26 November tahun 1922 Bersama dengan Lord Carnarvon dan putrinya Lady Evelyn Herbert Howard untuk kali pertama membuka celah pada pintu makam Dimana terdapat banyak artefak emas dan sarkofagus Tutankhamun Pekerjaan penggalian makam Tutankhamun berlanjut hingga 10 tahun Selain karena luasnya makam dan banyaknya artefak di dalamnya Sejumlah kendala turut membuat proses pekerjaan sempat tertunda Termasuk penghentian pekerjaan penggalian selama 1 tahun Karena perselisihan Howard dengan badan perbakala Mesir Proses penggalian dan pencatatan benda artefak dari makam Tutankhamun Akhirnya selesai pada tahun 1932 Dengan sebagian besar artefak yang ditemukan dipindahkan dan disimpan di Museum Mesir di Cairo Penemuan makam Fir'aun Tutankhamun juga membuat Howard menerima penghargaan dari Raja Mesir Fuad I Howard juga menerima penghargaan berupa gelar kehormatan Dr. Science dari Universitas Yel Serta keanggotaan kehormatan di Real Academia de la Historia of Madrid di Spanyol Usai merampungkan pekerjaan penggalian makam Tutankhamun Howard memutuskan untuk pensiun sebagai arkeolog Dan memilih menjadi agen paru waktu untuk kolektor dan museum Termasuk di Museum Seni Cleveland dan Institut Seni Detroit Pada tahun 1924 Di selap proyek penggalian Howard sempat menggelar tour keliling Inggris, Perancis, Spanyol, dan Amerika Serikat Untuk menyampaikan materi seputar penggalian di Mesir Howard Carter menghabiskan masa tuanya di kampung halamannya di Canningston, London Dia meninggal di kediamannya di Albert Court pada 2 Maret tahun 1939 Pada usia 64 tahun karena penyakit lymphoma sejenis kanker Dia dimakamkan di pemakaman Putney Fell di London, Inggris Demikian kisah Howard Carter Sang penemu makam Fir'aun Tutankhamun Yang sampai sekarang selalu diingat oleh para arkeolog-arkeolog terkenal di dunia Demikian informasi dari kami Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh